DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua Barat Sementara itu wilayah yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin gencang adalah Aceh, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Blitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Kemudian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur. Selanjutnya Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, serta Papua. Dibit Siklon Tropis 90S terpantau berada di Samudera Hindia, sebelah selatan Jawa, dengan kecepatan angin maksimum 20 knot dan tekanan udara minimum 1.002.7 HPA. Dibit Siklon Tropis ini bergerak ke arah barat-barat daya dengan potensi untuk menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan dalam kategori sedang. Dibit 90S ini membentuk pola pertemuan angin di Sumatera bagian selatan, persisir barat Sumatera bagian selatan, Samudera Hindia Barat Bengkulu, hingga selatan Jawa Tengah, dan Jawa bagian barat dan tengah. Sirkulasi siklonik juga terpantau di Kalimantan bagian tengah yang membentuk daerah pertemuan atau perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kemudian dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Barat, dan di Sulawesi bagian utara. Daerah konvergensi juga terpantau memanjang dari Aceh hingga Sumatera Utara, dari Maluku Utara, dan dari Papua Barat hingga Maluku, serta terpantau daerah pertemuan angin atau konfluensi yakni di Sumatera bagian selatan, dan Jawa bagian barat hingga Jawa bagian tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Terima kasih telah menonton!